Mantan Koordinator Sekretariat Korsek Bawas Lubuh Sirawas Utara, A.C. Sudrajat, ditetapkan sebagai DPU setelah tiga kali mangkir dalam surat panggilan kejari. Kasih Pitsus Kejari Lubuk Linggau, Yuriza Antoni, dalam keterangan persnya mengatakan, pihaknya telah berupaya memanggil tersangka A.C. sebanyak tiga kali, namun terus mangkir. A.C. merupakan mantan Korsek Bawas Lubuh Kabupaten Musirawas Utara yang tersandung kasus lugaan korupsi dan nahibah di Bawas Lubuh Muratara. Tiga kali telah dilayangkan panggilan yang bersangkutan tidak hadir, tanpa keterangan yang jelas. Pihak Kejari telah membuat panggilan terbuka serta diumumkan di media selama tiga hari berturut-turut. Persaka A.C. tersebut sudah kita panggil secara patut, setelah tiga kali berturut-turut, namun tersangka tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa ada keterangan yang jelas. Sehingga sesuai dengan SOP kami, terhadap tersangka kita umumkan dulu ke media, nanti baru kita sikapi untuk penetapan BPO terhadap tersangka. Selu minyak jasaan negeri Lubuh Linggau menetapkan delapan orang tersangka terkait dugaan korupsi dan nahibah Pemkap Muratara untuk bawa selu Muratara anggaran 2019 dan 2022. Berdasarkan hasil audit BPKP Sumsel, kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 2,5 miliar rupiah lebih. Dari Lubuh Linggau, VR Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.